Jadi, pas digerebek ya namanya? Iya, digerebek. Digerebek itu, yang diambil pertama kali adalah handphone dan tas Niki. Dan Niki tahu, si tas Niki itu nggak pernah ada kondom. Yang nggak tahu. Ya, nanya main statement aja. Tanya aja sama yang... Beri pernyataan. Beri kasih, yang ngasih berita itu. Yang ngapin kondom, tanya aja yang ngapin kondom. Jadi, ternyata sama polisi aja? Mau nyaman nyaris nunggu? Enggak, Niki sih cuma minta tolong sama beberapa temen yang kenal. Kayak, tolong dong kalau emang dia bisa dihubungin. Suruh ketemu gue deh, atau nggak ketemu lawyer gue, atau gimana, kayak gitu. Bang Peter tuh sempet ada ngubungin aku. Dan dia menjelaskan kalau Robi Abbas itu tidak pernah mengaku kalau Niki adalah temennya. Dan tidak pernah mengaku kalau Niki adalah salah satu... Apa ya, anak buahnya ya? Iya. Anak buahnya nggak, itu pengakuan dari Peter L-nya sendiri. Jadi clear ya itu ya? Jadi clear. Jadi nggak ada... Apa sih namanya? Coba tanya Peter L deh. Orang dia yang ngomong sendiri ke Niki kok. Nggak ada, dia bilang nggak. Robi Abbas tidak pernah mengenal Niki Tamirzani. Kenal juga mungkin ya, karena secara Niki bekerja di dunia seperti ini. Nggak pernah juga masuk ke daftar-daftarnya dia tuh nggak. Tidak. Tidak.